Dan kembali di Kompas Sport Pagi, saya Gita Maharkasri. Hangzhou Organizing Committee memberikan media kit sebagai souvenir atau kenangan, khusus para peliput Asian Games dari berbagai negara. Sementara itu selama gelaran Asian Games, banyak tempat menarik di Hangzhou. Salah satunya adalah Shilek atau Danau Barat yang menjadi magnet untuk wisatawan bersuap foto. Berikut liputan selengkapnya. Souvenir Asian Games Hangzhou 2022 menjadi magnet tersendiri. Para jurnalis dari berbagai negara di Asia mendapatkan souvenir ini dengan bentuk media kit sebagai cendera mata oleh Hangzhou Organizing Committee atau Panitia Penyelenggara Hangzhou. Media kit yang diberikan untuk para jurnalis berisi tas punggung, notes beserta alat tulis, botol air minum, serta payung mengingat Hangzhou tengah memasuki musim penghujan. Lalu bantel leher hingga maskot resmi Asian Games yakni Chen Chen. Maskot berwarna biru ini diambil dari ikon kanal besar Beijing Hangzhou yang tercatat dalam daftar warisan dunia. Silek atau Danau Barat di Hangzhou, Tiongkok, dipadati wisatawan sepanjang gelaran Asian Games. Apalagi di Tiongkok tengah memasuki libur panjang usai perayaan festival bulan pada 29 September 2023 dan hari nasional pada 1 Oktober 2023. Pengunjung pun ada yang menggunakan kostum tradisional sembari menikmati keindahan Danau Barat. Memasuki kawasan Danau Barat tak dipungut biaya. Namun untuk wisatawan yang ingin ke tengah danau harus rela mengantre panjang untuk naik kapal. Harga naik kapal ini dipatok 55 yuan atau setara dengan 110 ribu rupiah. Alphania Rizky, Kumpas TV Hangzhou, Tiongkok